Halo sahabat-sahabat teknisi selamat datang kembali ya eh sorry guys salah guys selamat datang kembali di channel hidraanoktool buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel in hidraanoktool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya ya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat temen-temen semua Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya mengenai rilisnya evo tool ya evo tool kini rilis update kembali ya di versi 124 guys ya dan alat ini bisa apa ya bisa digunakan secara on the way ataupun sorry kesini yang punya lupa saya tadi tadi saya lupa mengkoneksikan internetnya buat temen-temen semua setelah di ekstrak lalu jalankan alatnya ini lalu install alatnya maka di alat ini akan mendownload secara otomatisnya kurang lebih tapi nanti ini kedepannya fungsional dan sistem kerja hampir sama dengan unlock tool guys ya untuk pembukaan alatnya namun disini temen-temen bisa gunakan secara cuma-cuma ya buat temen-temen semua yang pengen bisa login dan menggunakan alat ini mohon dilihat video ini dari awal sampai selesai ya disini dia sedang menginstall guys ya oke dia sudah apa ya sudah selesai menginstall akan terbuka otomatis guys ya ya sudah terbuka secara otomatisnya dan untuk apanya guys ya dan untuk username dan teks username dan pas loginnya nanti temen-temen cek ya di link ya di link temen-temen cek di link pula temen-temen cek di deskripsi video ya untuk apanya untuk teks user dan login pas loginnya ya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya disini kita cek dulu guys ya brand dan tipe-tipe brand yang disupport saja yang disupport disini ya dan fitur Hai fungsionalnya ini kita cek di brand infinic ini ya di brand infinic ini luar biasa guys disini sudah mendukung infinic Note 12 ya Hai sini coba kita klik eksekusi ya kita bergeser ke tab sebelah ini untuk fitur dan fungsional fitur fungsionalnya bisa temen-temen lihat untuk fitur tabnya ini ya ya di sini dia sedang menunggu device yang terkoneksi ya semoga alat ini bermanfaat ya buat temen-temen semua di sini dia bisa bagai saya untuk fungsional pemilihan tipe ataupun by chipnya di sini bisa temen-temen pilih mau by chip ataupun by mobile brand ya kalau by brand kita harus memilih tipenya ya namun jika by chip kita disini harus memilih sesuai dengan sok chipsetnya ya empty berapa ya namun kalau by chip disini yang support untuk chip mediatek saja guys ya saya teman-teman yang kalau metode pengeksekusian ya temen-temen pilih by chip tetap nanya bisa memilih Hai by versi SOC aja ya namun sini kita rubah kembali ya by brandnya untuk metodenya jika kita menggunakan by metode brandnya kita sinas memilihkan memilih tipe ya ini kita cek di tipe Oppo ya ya kita cek di tipe Oppo ya kita cek di brand Oppo tipe apa saja yang mendidukung di sini ya sangat luar biasa nih guys Oppo Oppo tipe terbaru pun banyak yang didukung ya untuk saat ini kita diberikan seri diberikan menggunakan alat ini secara cuma-cuma guys ya untuk persyaratannya beberapa berapa bulan penggunaan nanti temen-temen cek sendiri ya untuk Oppo dia banyak yang didukung sini guys ya Oppo chipset Qualcomm pun didukung ya kalau kita pengeksekusiannya metode pengeksekusiannya by brand jenis mendukung sampai chipset Qualcomm ya Hai luar biasa ini untuk di tipe-tipe brand Oppo yang didukung di sini ya hai 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 Oke sekarang kita cek brand lainnya Oke ini sekarang kita cek dulu fitur-fitur tabnya guys ya ini fitur tef device ya Hai kemungkinan untuk fungsionalnya universal tugasnya ini bisa temennya untuk pengecekan retinfo saja kemudian ini untuk repairnya nih Hai repair tool dan sini ada juga tab Hai utility tool ya saya teman-teman lihat fungsinya ya Ayo kita geser ke sebelah ya ini tab untuk pengecekan ime ya guys ime cek ya saya tentunya untuk instruksinya disini ya bisa teman-teman cek ime seperti di Android ataupun iPhone iPhone ya sini teman-teman bisa mengecek ime-ime perangkat handphone Android ataupun perangkat ponsel Apple ya hai 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 ini tepap pakai sini tutorial ya ini tep komunitasnya Hai kemungkinan ini lama bener nih nanti saja nih ya kita kembali lagi di tep service-nya repair service disini kita cek untuk di brand Vivo ya di brand Vivo ini untuk fitur fungsional yang di dukung apa saja nih guys bisa temen-temen ini red info ini untuk di tablet info ini banyak fungsi fungsional agar saya bisa backup bisa Hai menulisnya hai 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 kalau ini bisa kita temen-temen pilih file firmwarenya dari situ tadi ya Hai namun loadingnya sedikit lama guys ya ini dia disini tadi disuruh memilih apanya folder firmwarenya kita geser ke tab sebelah di sini Hai ini guys ya terakhir ya ini deh guys ketep tool ya ketep alat ini ya tuh disini support untuk backup rpmb flash rpmb ya di sini juga untuk di brand Vivo suit didukung untuk repair image ya dan tipe Vivo yang didukung di sini kita lihat ya model Vivo yang didukung sangat luar biasa guys banyak keamanan terbaru yang didukung sini di model Vivo ini ya Hai semoga saja alat ini ini beranfaat ya buat teman-teman semua Hai yang kemarin ada keluhan di Vivo a02 a02s ya di sini sudah didukung guys ya apa permasalahan anda ya di sini sudah mendukung Vivo a02 ya dan a02s ya mau frp flash sudah didukung di sini ya ini bisa teman-teman gunakan secara cuma-cuma ya guys ya ini serius ya ini bisa ditemukan gunakan secara cuma-cuma semoga di sini ini bisa tersebut baca instruksi nya hai 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 ini di kita cek di brand Xiaomi ya di brand Xiaomi namun disini kekurangan alat ini dia belum mendukung untuk hapus akun Mi ya pembukaan akun Mi dia masih mendukung untuk dimaksud saya untuk di brand Xiaomi dia masih mendukung penghapusan FRP dan faktor riset saja semoga alat ini bermanfaat ada buat temen-temennya next time bye bye